Menikah seharusnya jadi hal yang membahagiakan dan banjir doa selamat dan kelanggengan. Tapi beda yang terjadi dengan Umi Yuni istri pertama Almarhum Arifin Ilham. Dikabarkan menikah lagi diam-diam bahkan ibu mertuanya tidak diberitahu. Jadi akhirnya nih sekarang berseteru. Semoga ada titik temu dan bisa berdamai kembali ya. Sementara kita berharap keadilan bisa ditegakkan dalam kasus penganiayaan yang menimpa anak salah satu pengurus Cipi Ansor. Pelaku yang merupakan anak pejabat Dirjen Fajok sudah ditetapkan jadi tersangka bahkan jambatan ayahnya pun dicopot. Semoga ini jadi pembelajaran bahwa harta dan tahta tak selamanya bisa berkuasa. Dan yang paling penting apapun alasannya aksi kekerasan tidak dibenarkan. All right Bumisa, hari ini bersama saya Alisha Evita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospot. Kami up next, Mpo Alpa diperiksa polisi atas kasus penipuan dan penggelapan. Selengkapnya update spread tetap di Gospot. Memang ya dibohongi sahabat sendiri tak cukup selesai disakit hati. Tapi membuat Mpo Alpa ini bertindak tegas dengan lapor polisi. Dan kini Mpo Alpa mulai sedikit bernafas lega karena penyidik sudah memproses kasus penipuan yang membuatnya rugi hingga 1 miliar rupiah. Di sisi lain, polisi akhirnya menangkap debt collector yang sempat tarik paksa mobil milik selebgram Clara Sinta dan memaki anggota polisi yang berusaha melarai. Ya, tak ada toleransi untuk aksi premanisme ya. Sementara lewat bukti CCTV, semoga pelaku pencurian di tukum milik Crazy Reads Surabaya, Pemliwapa bisa segera ditangkap dan tegas di proses tukum. Next, putus dari Fuji tarik jatuh sakit. Selengkapnya also di spread tetap di Gospot. Masih di Gospot Mewirsa, Puli Paca melahirkan, Bella Sofi berbagi cerita soal proses bagi tabung dan kelahiran anak keduanya. Benarkah anak pertama Bella dan Milo masih iri dengan kehadiran sang adik? Sementara itu, Paca putus dari Fuji, Tarik Halilintar dilarikan ke rumah sakit. Waduh, sakit apa nih? Seperti apa kondisi terkini, Tarik? Simak selengkapnya sesaat lagi. Jangan lupa, Pemirsa, saksikan terus Gospot sehari-hari-hari, Senin sampai Sabtu pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, dan khusus di hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di RCT. Saya Alicia Vita, stay healthy and stay happy. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.